Pemerintah Indonesia kembali memberangkatkan bantuan logistik dan personel untuk membantu penanganan gempa di Turki dan Surya. Pemberangkatan bantuan Indonesia ke Turki ke-2 ini dilepas oleh Kepala BNPB. Pemberangkatan bantuan Indonesia tahap ke-2 diberangkatkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, diangkut pesawat Garuda Indonesia A330-300. Pada tahap ke-2 keberangkatan 119 personel, emergency medical team, serta bantuan alat kesehatan rumah sakit lapangan dan obat-obatan dengan berat total 18 ton. Pemberangkatan tahap ke-3 rencananya diberangkatkan 18 Februari mendatang. Bantuan kemanusiaan akan diberangkatkan dengan 4 pesawat mengangkut 80 ton logistik yang juga dikirimkan ke wilayah bencana di Surya. Bantuan tahap pertama yang diangkut pesawat TNI Angkatan Udara yaitu B-747400 dan Hercules C-130 telah tiba di Adana Turki. Pelawan dan organisasi pemasarakatan yang selama ini selalu peduli terkait penanganan bencana. Ini jumlahnya adalah 119 orang. Dan di samping personil dibawa juga rumah sakit lapangan, perlengkapan-perlengkapan kesehatan untuk bisa segera membantu di lapangan. Termasuk obat-obatan hari ini diberangkatkan semua. Mudah-mudahan yang kehadiran tim Indonesia personil sekarang yang akan berangkat di Turki adalah 178 orang. Masih belum menjamin, tetapi Surya karena memang dampaknya lebih kecil daripada Turki, tetap setelah ini kita pun akan mengirimkan bantuan logistik dan peralatan. Kami sedang menghimpun logistik peralatan yang akan dikirimkan ke Surya dan Turki. Itu saja yang sangat dibutuhkan. Antara lain ada beberapa item. Yang pertama tenda, tenda keluarga dan tenda pengungsi ini dibutuhkan. Dan di sana adalah musim dingin, sehingga tenda-tenda itu didesain sedemikian rupa supaya bisa menghadapi musim dingin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.